Kalau ada soal persamaan seperti ini nih, kita akan mencari ya nilai kanya itu berapa dulu nih. Jadi mendingan yang depan ini kita urusin dulu nih bentuknya supaya menjadi bagus. Baru yang sebelah kanan. Yang depan dulu nih ada akar pangkat 3. Berarti yang satunya punya akar pangkat 3, yang 32 nya juga punya akar pangkat 3. Jadi kalau 1 akar pangkat 3 yaitu tetap 1. Oke ya. Satu akar pangkat berapa pun tetap hasilnya 1. 32 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. 32 itu berhasil dari 2 pangkat 5. Nah, ada akar pangkat 3 nya seperti ini. Kemudian ada pangkatnya lagi berapa tuh? 4K. Nah, kemudian kita ubah nih bentuk akar ini nih menjadi bentuk pecahan. Jadinya 1 per 2 pangkat 5. Ingat nih, nilai si akarnya ini nih. Kalau diubah menjadi bentuk per pangkat, membagi nilai pangkatnya. Jadi kan ini punya pangkat 5, dibagi dengan 3. Nah, gitu. Ingat ya, nilai pangkatnya ini dibagi sama nilai akarnya. Ada pangkat utamanya yaitu 4K. Kemudian, ini ada 1 per. 1 per ini, kita bisa hilangkan 1 pernya, tapi pangkatnya berubah jadi negatif. Oke? 1 pernya hilang, pangkatnya berubah jadi negatif. Jadinya 2 pangkat negatif, 5 per 3. Dipangkatkan lagi berapa tuh? 4K. Jadinya apa? Pangkat dipangkatkan, artinya pangkatnya dikali. Jadinya 2 pangkat, 5-nya kali, 4K. Jadinya 20K ya. Nggak ada minnya, jadi min 20K. Ada pernya, per 3. Seperti ini. Ya, ini bentuknya udah bagus nih, seperti ini. Tinggal di sebelah kanan nih, kita urusin. 4-nya ini berubah jadi, atau berasal dari 2 pangkat 2. Dikali. 4 juga sama nih. Jadi, 2 pangkat 2. Per 2K. Ada pangkat utamanya yaitu 3. Yang di belakang juga sama. Satunya tuh di akar pangkat 3 tetap 1. Per. 4-nya ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Ada akar pangkat 3-nya nih. Nah. Kemudian, yang depan tetap ya. 2 pangkat 2 dikali. Pangkat. Ini nih, pangkat dipangkatkan. Artinya pangkatnya dikali. Jadi, yang di depan nih. 2 pangkat. 2-nya kali 3, yaitu 6. Per. K-nya kali 3. Ingat ya. Pangkat dipangkatkan, artinya pangkatnya dikali. K-nya kali 3, yaitu 3K. 2 pangkat 3K. Dikali. 1 per. Ingat. 2 pangkat 2 dibagi nilai si akarnya. Yaitu 3. Oke ya. Sampai di sini, tinggal yang ini nih. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 6. Perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya tinggal ditambah. Kalau bahasnya sudah sama. Jadinya 2 pangkat, 2 tambah 6, yaitu 8. Per. Penyebutnya masih 2 pangkat 3K. Dikali. Kayak tadi nih. Kalau ada 1 per, 1 per-nya hilang. Pangkatnya berubah jadi negatif. Min 2 per 3. Kemudian. Ini ya. Masih dikalikan. Berarti 2 pangkat 8. Dikali 2 pangkat. Min 2 per 3. Ingat, pangkatnya tinggal di jumlah saja. Ini artinya, kalau negatif ya dikurang ya. 8 dikurangi. Min 2 per 3. Berapa tuh? Ini pelajaran dasar pangkat ya. Ya, yaitu kan 8-nya ini. 8 per 1. Dikurangi 2 per 3. Supaya sama ya. Depannya kali 3. Atas juga kali 3. 8 kali 3, 24. 24 per 3 dikurangi 2 per 3. Jadinya 22 per 3. Jadi, ini ya. Jadi, 2 pangkat 22 per 3. Per 2 pangkat 3K. Nah, sekarang lanjut nih. Kan bahasnya udah sama nih. Jadi, 2 pangkat. Min 20K per 3. Ini disini kan pembagian. Biar K-nya kumpul, K-nya pindah ke depan ya. Pembagian pindah jadi perkalian. Jadi, dikali 2 pangkat 3K. Sama dengan apa tuh? 2 pangkat 22 per 3. Nah, ingat ya tadi nih. Perkalian pangkat tinggal ditambah. Berarti, Min 20K per 3. Ini ya. Min 20K per 3. Ini juga sama. Punya penyebut yaitu 1. Jadi, kalau penjumlahan penyebut itu. Kita sama dulu penyebutnya. 1 biar jadi 3. Kan kali 3. Jadinya, yang bawah kali 3. Yang atas juga kali 3. Jadinya, Min 20K Ditambah dengan Berapa nih? Satunya kali 3. Atasnya juga kali 3. 3 kali 3, 9K ya. 9K. Oke ya, penyebutnya sama yaitu 3. Sama dengan Ini sudah ada 2-nya nih ya. Ini 2 pangkat sekian. Sama yang kan juga sama. 2 pangkat 22 per 3. Kalau sudah seperti ini, Basisnya kan sudah sama nih. Coret aja. Kita ngitungin pangkatnya aja sekarang. Jadinya, Min 20K ditambah 9K. Yaitu kan, Min 11K Per 3. Sama dengan 22 per 3. Kemudian, Masih panjang nih. Min 11K Sama dengan 3-nya nih, Kan pembagian. Pindah jadi perkalian. Jadi, 22 per 3 Dikalikan dengan 3. 3 bagi 3 sudah habis. Jadi, Min 11K sama dengan 22. K-nya dapat ya. Sama dengan 22 per Min 11. Jadi, K-nya sama dengan Min 2. Tinggal kita masukin ke soal. Soalnya tadi, Apa ya? Soalnya itu, Soalnya itu 1- Min setengah K 1 dikurangi Setengah K Sama dengan berapa? Ya, 1 dikurangi Setengah K-nya berapa tuh? K-nya Min 2 Sama dengan 1 Jangan dikurangi setengah dulu. Tapi kan perkalian. Jadi dahuluin. Min Setengah Kali Min 2 Yaitu Min 1 Oke Sama dengan Min sama Min Jadinya plus Jadinya 1 Tambah 1 Sama dengan 2 Oke Ini ya Satu soal Sudah ber Seginilah ya Terima kasih ya Assalamualaikum Selamat menikmati